Pedang Pelangi Jelit 31. Jangan, jangan sekali-kali kau berbuat demikian, seru Yak Ling dengan perasaan terkejut bercampur cemas Cheng Chu dapat menaruh kepercayaan kepadamu, mungkin dia melihat ilmu silat sangat hebat, karenanya dia memberi jabatan sebagai utusan lencana para kepadamu, selama kau tetap membungkam, mungkin kau akan tetap selamat dan aman, Tapi sekali kau ungkap persoalan tersebut dapat dipastikan selembar jiwamu jadi terancam bahaya maut, tapi, aku tetap bersikap acuh tak acuh terus, bukankah aku makin tak dapat melepaskan diri? Nona Yap menurut pendapat Nona apa yang harus kulakukan sekarang? Tanda petik, Yap Ling memandang sekejap ke arahnya, tanpa terasa dia menundukkan kepalanya rendah-rendah, selang sejenak kemudian Nona itu baru berkata lagi, Aku tak lebih cuma seorang wanita, care apa pula yang bisa kupikirkan keluar? A-a-a-ai, andai kata kita dapat bertemu dengan Huan Chu Im, mungkin persoalannya akan beres Huan Chu Im? Anak muda itu terkejut, bukankah kau bilang dia sudah terkena bubuk racun penghilang sukma? Untuk menjaga dirinya sendiri pun belum tentu bisa, mana mungkin dia bisa mencarikan akal bagiku? Tanda petik, andai kata kita dapat membebaskan pengaruh bubuk racun penghilang sukma yang mengeram di dalam tubuhnya secara diam-diam berarti dia pun tak bakal meracuni hidangan bagi Nona Geok yang dengan racun keji itu, padahal orang yang paling ditakuti Cheng Chu dan Hu Jin dewasa ini hanya Nona Geok yang seorang, selama Nona Geok yang tidak sampai terpengaruh, Cheng Chu pun tetap menaruh perasaan was-was terhadap sembilan partai besar, otomatis dia pun tak berani bertindak semenamena terhadap umat persilatan Dengan siasat ini pula, besar kemungkinannya kau bisa kabur pula dari pengaruh mereka Tanda petik, diam-diam Huan Chu In mengangguk setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian sambil tersenyum Benar juga perkataan Nona tapi kemanakah kita harus mencari Huan Chu In? Tanda petik, dari pembicaraan Hu Chong Kean, aku mendapat tahu kalau ia sedang mendapat tugas pergi ke kota Kin Leng Aku percaya dia tentu akan menghadiri pula pertemuan puncak di Bukit Hong San nanti Sekalipun aku berhasil menjumpai Huan Chu Im, dengan care apa pula aku dapat membebaskan pengaruh bubuk racun penghilang sukma yang mengeram di dalam tubuhnya itu Yap Leng berpikir sejenak, kemudian baru ujarnya Obat pemunahnya sih tak sulit untuk didapatkan cuma A.A.I. di dalam menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hong San Nanti, kemungkinan besar aku akan menghadiri pertemuan itu bersama-sama Hu Jin Jadi kau punya akal bagus? Tanya Huan Chu Im kegirangan Yap Leng manggut-manggut tanpa berbicara Menggunakan kesempatan itu, Huan Chu Im segera berkata lagi Setelah kita mempunyai suatu rencana yang bagus bagaimana pula dengan persoalan yang akan terjadi di Kulil Pau Kok si besok pagi Tanda petik, sekujur badan Yap Leng segera bergetar keras Ditatapnya pemuda itu dengan pandangan terkejut, kemudian serunya Maksudmu, maksudmu Tanda petik Sambil tersenyum Huan Chu Im berkata Maksud Cheng Chu hendak menjodohkan Nona Geok Yang kepada Huan Chu Im mungkin saja baru, dalam taraf usul dan belum ditetapkan secara resmi sedang untuk memerintahkan kepada Huan Chu Im agar mencampurkan bubuk pembingung sukma ke dalam hidangan Nona Geok Yang aku yakin masalah ini akan dirundingkan dengan Hu Jin secara pribadi Seandainya kenyataan kemudian membuktikan kalau dia tak menjodohkan Nona Geok Yang kepada Huan Chu Im, melainkan dikawinkan kepada orang lain, dan orang itu justru merupakan orang kepercayaan dari Cheng Chu sendiri Bukankah ia akan melaksanakan semua perintah dari Cheng Chu? Buat apa dia mengawinkan putrinya kepada Huan Chu Im oleh karena itu aku tetap ragu-ragu, apakah siasatmu tadi akan mendatangkan khasiat seperti yang diharapkan atau tidak? Yap Ling tidak segera menjawab, dia hanya mengawasi pemuda itu tanpa berkedip Kembali Huan Chu Im berkata, sebaliknya Siow Lim Si merupakan pemimpin daripada sembilan partai besar, andai kata persoalan yang akan terjadi besok bisa kita tukar tanpa diketahui pelakunya, ini baru dinamakan sebuah tindakan yang luar biasa Sekali lagi Yap Ling membelalakan sepasang matanya lebar-lebar dengan wajah menunjukkan perasaan kaget bercampur curiga, lalu dengan suara gemetar dia menegur Sebenarnya siapakan kau? Apakah kau bukan diutus oleh Cheng Chu sendiri? Tanda petik Aku benar-benar adalah seorang utusan lencana perak yang diutus oleh Cheng Chu, tentang hal ini kau tak perlu ragu lagi Kemudian setelah tersenyum, pemuda itu berkata lebih jauh Hanya saja, setelah ku pahami intrik busuk yang sedang dilakukan orang-orang benteng keluarga Hei Hei, aku tak ingin berbakti lagi kepada Cheng Chu, dan ini akan menjadi kenyataan Saking cemas dan gelisahnya, selembar wajah Yap Ling berubah menjadi pucat pasi, cepat-cepat serunya lagi Tapi, di dalam persoalan besok pagi, tak mungkin hal tersebut dapat dihindari atau dicegah lagi sebab bila sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka akulah yang bakal memikul tanggung jawabnya Coba bayangkan, bayangkan, bagaimana mungkin aku bisa pulang untuk mempertanggung jawab bukannya? Tanda petik Di dalam peristiwa besok pagi, yang tahu pun hanya kau dan aku apalagi semua tugas dan pekerjaan toh dilakukan oleh LAMIT Asalkan kita persiapkan sebuah rencana yang bagus untuk menggantikan sasaran menjadi lain, kecuali kita berdua, siapa lagi yang bakal tahu Kau masih tetap dapat pulang untuk memberi laporan serta memberi pertanggungan jawab Tanda petik Dengan perasaan terkejut bercampur curiga Yap Ling mengawasi si anak muda itu sekejap kemudian bertanya Jadi kau, kau pun mengetahui kalau dia bernama LAMIT Huan Juim tertawa Semestinya kau juga tahu bahwa kedatanganku kemari karena sedang melaksanakan tugas? Tanda petik Tidak Yap Ling segera menjeleng kepalanya berulang kali lalu sembari menatap pemuda itu lekat-lekat Desaknya lebih jauh Sebenarnya siapakah kau? Tanda petik Apakah aku telah salah berbicara? Tanya Huan Juim kemudian Yap Ling mendengus LAMIT merupakan kod rahasia dari hujan untuk anak buahnya Jangan lagi kau sebagai anak buah Cheng Chu Biar Cheng Chu sendiri pun tidak tahu lantas dari mana kau bisa mengetahui tentang kod rahasia tersebut Hayo katakan cepat sebetulnya siapakah kau Tanda petik Oh 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 Diam-diam Huan Juim mengangguk Rupanya antara Mpek Hei E dengan istrinya pun terjadi persaingan tak sehat Sehingga mereka saling curiga-mencurigai dan tidak mempercayai satu dengan lainnya berpikir demikian Dia pun berkata kepada gadis itu Aku Shi Huan, tapi nama ku bukan Tian Beng Yap Ling segera menyembunyikan tangan kirinya di balik pakaian lalu dengan wajah sangat tegang dia menegur Lantas siapakah kau? Huan Juim tertawa Kau tak menyiapkan jarum beracun lagi apakah ingin membunuhku untuk menghilangkan saksi? Tiba-tiba sepasang Metsuya Ling berubah menadi merah, ucapnya Apabila apa yang kita bicarakan barusan sampai kedengaran Hujin, berarti aku akan dijatuhi hukuman mati Bila kau adalah petugas yang dikirim oleh Hujin lebih baik aku bunuh diri saja dihadapanmu Salahku sendiri mengapa tidak baik-baik mengenali orang sebelum membicarakan persoalan serawan itu Sekali lagi Huan Juim tertawa Kau tak usah khawatir, hiburnya, aku bukan petugas yang dikirim oleh Hujin Kalau begitu cepat katakan kepadaku, bila kau bukan Huan Tian Beng, lalu siapakah kau? Pinta Ayap Ling, wajahnya memelas dan sangat mengibakan hati Aku adalah Huan Juim. Kau benar-benar adalah Huan Juim? Yap Ling membelalakan matanya lebar-lebar Yeaa, apakah kau masih ragu? Ucap Huan Juim sambil tertawa Lencana perak ini pun asli Benda ini ku peroleh dari Cheng Chu sehari menjelang keberangkatanku ke Kim Leng Dan lagi bukankah orang-orang Kepang khusus datang mencari gara-gara denganku? Apakah berdasarkan dua hal ini masih belum cukup untuk membuktikan bahwa aku adalah Huan Juim? Tanda petik Paras Muka Yap Ling bersemu merah lantaran jengah Ia menundukkan kepalanya lalu berkata lirih Kau telah membohongiku habis-habisan Padahal aku seharusnya dapat menduga ke situ Tapi karena Karena apa? Desak Huan Juim Paras Muka Yap Ling berubah semakin merah dan kepalanya tertunduk makin rendah Dengan tersipu-sipu terusnya Aku dengar orang berkata kau Kau adalah seorang pemuda tampan Oleh sebab itu Cheng Chu hendak menjodohkan Nona Gyok Yang kepadamu Dan aku dengar hal Ini pun disebabkan Nona Gyok Yang Nona Gyok Yang pun sangat menyukaimu Atas perkataan mana Paras Muka Huan Juim turut berubah menjadi semu merah Untung dia mengenakan topeng kulit manusia Sehingga orang lain tak dapat melihat mukanya yang memerah Maka sesudah tertawa hambar dan menarik tangannya Ia berkata Mari kita jangan membicarakan persoalan ini lagi Nona Yap di dalam persoalan besok pagi Terpaksa aku mohon bantuanmu Apakah kau bersedia? Tanda petik Yap Ling merasakan pipinya menjadi panas Sahutnya kemudian sambil menundukkan kepalanya Kau lah yang telah menyelamatkan jiwaku Apa saja yang kau inginkan tentu akan kukabulkan dengan segera Paling banter ku serahkan kembali selembar jiwaku ini kepadamu Ah 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 Jangan kau pandang persoalan tersebut sampai begitu serius Hibur Huan Juim dengan lembut Apalagi aku sudah memperoleh suatu siasat yang amat bagus Tanggung kau masih dapat melaksanakan tugas secara baik Serta pulang ke markas untuk memberi laporan Huan Siang Kong, bersediakah kau membeber rencanamu itu kepadaku? Pinta Yap Ling sambil mengangkat kepalanya dan berkata penuh kehangatan Oh oh oh, tentu saja Huan Juim segera menempelkan bibirnya di sisi telinga gadis itu Lalu membisikkan sesuatu dengan suara lirih Kemudian tampak Yap Ling manggut-manggut seraya menyahut Baiklah kalau begitu Hap Hui atau nama lainnya Kui Chin Hu merupakan sebuah kota provinsi yang sangat besar Di sebelah utaranya terletak bukit wasan dengan sebelah selatan menempel di Telaga Chowoh Sebagai sebuah kota perniagaan, kota tersebut ramai sekali dengan orang yang berniaga Kuil Pau Kok Si merupakan sebuah kuil termegah di kota Kui Chin Hu ini Luasnya mencapai beberapa ratus bau dengan jumlah pendetannya mencapai seratus-dua ratus orang lebih Ketuanya Tek Cheng berasal dari kuil Xiao Lim Si Sebagai angkatan dengan huruf Cheng Ia merupakan murid angkatan kedua dari Xiao Lim Pei Kuil Pau Kok Si masih termasuk dalam pengawasan Xiao Lim Pei Itulah sebabnya ketika Hui San Tai Su, ketua ruang Lohantong dari Xiao Lim Pei yang kebetulan lewat di kota Hap Hui otomatis menginap pula di kuil Pau Kok Si tersebut Waktu itu saat menunjukkan tengah hari ketika dari luar pintu gerbang kuil Pau Kok Si muncul seorang siangkong anak sekolahan yang tampan didampingi seorang kacung buku yang berwajah cerah Tak salah lagi mereka adalah Huan Chu Im serta Yap Ling Baru saja mereka berdua memasuki pintu gebang Seorang pendeta berbaju hijau segera menyambut kedatangan mereka dengan merangkap tangannya di depan dada Omi Tohut, selamat datang si Chu sapanya Terima kasih banyak to'a suhu jawab Huan Chu Im sambil balas memberi hormat Apakah si Chu bermaksud datang ke kuil kami untuk berkauh? Silahkan masuk ke ruang tamu untuk minum teh Yap Ling yang berada di sisinya cepat-cepat menyela To'a suhu, Kong Chu kamu hendak datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian Karena itu sekalian berkunjung ke kuil ini untuk menyembah Jilai Hut sambil menyampaikan ujar Apabila tahun ini berhasil lulus dalam ujian Maka di tahun depan Kong Chu berjanji akan membangunkan area baru Karena itu dapatkah Tai Su mengundang keluar petugas penerima tamu? Tanda petik Ketika mendengar siang Kong tersebut berniat untuk menyampaikan ujar Pendeta berbaju hijau itu segera mengiakan kali kemudian Sahutnya silahkan si Chu beristirahat dulu di kamar Siao Cheng segera melapor kepada menerima tamu Selesai berkata dia segera memberi tanda mempersilahkan tamunya mengikuti di belakangnya Dengan mengikuti pendeta tadi, Huan Chu Im serta Yap Ling berjalan menuju ke halaman gedung sebelah kanan Di sana berjajar tiga buah ruangan Tampaknya merupakan ruang tamu dari kuil Pau Kok Si tersebut Pendeta berbaju hijau itu segera mempersilahkan Huan Chu Im untuk duduk Seorang hwasyo kecil muncul menghidangkan air teh kemudian berkata silahkan duduk si Chu Siao Cheng segera mengundang datang petugas penerima tamu Silahkan toa suhu sahut Huan Chu Im sambil bangkit berdiri Dengan cepat pendeta berbaju hijau itu mengundurkan diri Tak selang beberapa saat kemudian dia muncul kembali diikuti seorang pendeta yang berperawakan tinggi besar Sambil memberi hormat segera ujar sambil menunjuk ke arah Huan Chu Im Si Chu inilah yang ingin bertemu dengan toa suhu Pendeta berperawakan tinggi besar itu segera memberi hormat kepada pemuda kita dan berkata selamat bersuha Si Chu Siao Cheng Heng Ti bertugas sebagai penerima tamu dari kuil ini Huan Chu Im segera balas memberi hormat aku yang mudah Huan Tian Beng sedang dalam perjalanan untuk mengikuti ujian di ibu kota Atas pesan dari ibuku segaja aku kemari untuk menyampaikan ujar Oh oh oh, rupanya Huan Kong Chu, maaf maaf, Yap Ling yang berada di sisinya kembali menyela Seandainya Kong Chu kami berhasil lulus ujian tahun-tahun ini Kong Chu berjanji akan memberi patung area baru Dengan bekal kebajikan Kong Chu tentu akan berhasil ujian tahun ini Tanda petik Sebagai petugas penerima tamu tentu saja ia pandai bermanis muka dan mengucapkan kata-kata yang sedap didengar Dengan gembira Yap Ling segera berseru terima kasih banyak atas perkataan Tai Su Setelah bersembah yang nanti, Kong Chu kami berniat untuk terbuat amal terhadap seluruh suhu yang menghuni di kuil ini dengan bersantap bersama Tolong Toa Suhu membuatkan perhitungan berapa banyak suhu yang berdiam di kuil ini dan berapa tahil perak yang diperlukan untuk bayasan tapan siang bersama ini Tanda petik Omi Tohut, Sian Chai, Sian Chai, seluruh anggota kami berjumlah 165 orang Ditambah dengan saudara yang menumpang jadi keseluruhannya berjumlah 173 orang Itu berarti memerlukan 22 meja Dengan tiap meja senilai 5 rencet uang perak berarti seluruhnya 11 tahil perak Mendengar itu, Huan Chu Im segera memberi tanda dari sajunya Yap Ling mengeluarkan 2 lembar uang kertas yang tiap lembarnya senilai 100 tahil perak Lalu, Toa Suhu, ini uang sebesar 200 tahil perak Tak harap kau terima, kecuali untuk beaya bersantap bagi kedua puluh dua meja tersebut Maksud Kong Chu agar setiap suhu memperoleh juga tambahan 2 biji bakpau Segala sesuatunya tolong Toa Suhu siapkan Sedang sisanya anggap saja sebagai sumbangan bagi kas kuil Hang Tu Tai Su segera mengucapkan terima kasih berulang kali, katanya Huan Kong Chu benar-benar seorang yang berhati amal Segala sesuatunya akan Xiao Cheng perintahkan orang untuk siapkan kemudian kepada pendeta berbaju hijau itu perintahnya Wan Cheng coba kau perintahkan kepada Koki agar menyiapkan hidangan siang Ditambah 2 biji bakpau setiap orang untuk santapan siang ini Suruh mereka persiapkan baik-baik pendeta berbaju hijau itu segera mengiakan dan mengundurkan diri dari situ Sepeninggal pendeta tadi, Hang Tu Tai Su baru berkata Huan Kong Chu, silahkan pasang hiu di depan Seng Buddha Huan Chu in manggut-manggut, diiringi Hang Tu Tai Su mereka berjalan keluar dari ruang tamu Kemudian secara beruntun mereka memasang hik di ruang depan, ruang belakang dan ruang samping Untuk kesemuanya ini, mereka harus membuang waktu hampir sepertanak nasi lamanya sebelum semuanya dapat diselesaikan Setelah itu, Hang Tu Tai Su berkata Sekarang persilahkan Huan Kong Chu untuk minum teh di ruang Hang Tiang Sesungguhnya tujuan Huan Chu in membuang uang sebesar 200 tahil perak tadi tak lain adalah untuk menjumpai ketua kuil tersebut Sebab bila ia datang dan secara terang-terangan mohon bertemu, bisa jadi tindakan tersebut akan menimbulkan perhatian dari Bulim Tai Su Berbeda sekali kalau mereka beramal dengan mengundang semua hwasyo untuk makan bersama Peristiwa besar ini pasti tak akan dilewatkan oleh seorang ketua kuil Itu berarti dengan sendirinya ia akan menampakkan diri dengan sendirinya Oleh sebab itu setelah mendengar perkataan dari petugas penerima tamu itu, Huan Chu Im segera berkata dengan wajah serius Hong Tiang kalian adalah seorang pendekta saleh, sungguh suatu keberuntungan bagiku bisa bertemu dengannya Huan Kong Chu terlalu merendah, ucap Hong Tu Tai Su sambil merendah Walaupun Hong Tiang kami sudah tua dan biasanya amat jarang bertemu orang Tapi untuk menghormati Huan Kong Chu yang telah beramal, sudah sewajarnya bila Hong Tiang kami menyampaikan sendiri rasa terima kasihnya kepada si Chu Berbicara sampai di situ, dia segera mengangkat tangannya seraya berkata Biar Pin Cheng membawakan jalan untuk Huan Kong Chu, silahkan Dengan dipimpin oleh Hong Tu, berangkatlah mereka memasuki ruangan lapis ketiga Di depan matu sekarang terbentang sebuah kolam seluas 10 bau di tengahnya terbentang sebuah jembatan batu dengan 3 buah tekukan di bagian tengahnya Sesudah melewati jembatan batu, mereka menembusi sebuah hutan bambu Lalu di antara dinding pekarangan yang menghilari sekeliling hutan tadu muncul sebuah pintu berbentuk bulat Hong Tu segera berhenti, kemudian katanya, silahkan Di balik halaman gedung terlihat pelbagai bunga tumbuh dengan indahnya Sebuah bangunan pesanggerahan yang mungil berdiri di tengah kerumunan aneka bunga Baru saja Hong Tu mendampingi Huan Chu Im mendekati undak-undakan batu Terlihat seorang pendekta tua berbaju Kuning telah muncul dari dalam, begitu muncul ia segera berseru Siau si Chu, maaf bila lolap tak menyambutmu dari kejauhan Hong Tu yang berdiri di sisinya segera berbisik Huan Kong Chu yang datang adalah Hong Tiang Huan Chu Im segera mengalihkan sorot matanya ke depan Ternyata ketua dari kuil Pau Kok si ini adalah seorang pendekta yang telah berusia 70 tahunan Berperawakan tinggi dan kurus, berwajah ramah dan solah Namun sorot matanya sangat tajam, ini menandakan kalau tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna Dengan cepat dia maju berapa langkah ke depan setelah mendengar perkataan itu Serunya seraya menjura Sudah lama aku yang muda mendengar akan loh suhu sebagai seorang pendekta agung Benar-benar suatu keberuntungan bagi kami dapat bersuap pada hari ini Aku yang muda tak berani merepotkan loh suhu untuk menyambut sendiri Haha, haaah, haaah siau si Chu terlalu merendah Silahkan masuk ke dalam untuk minum teh Didampingi Hang Tu Tai Su, Huan Chu Im segera melangkah masuk ke dalam ruang Hang Tiang Sedangkan Yap Ling sebagai seorang kacung buku terpaksa hanya berdiri menanti di bawah unda-undakan Pada saat itulah dari balik pintu tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Kemudian nampak orang-orang itu celingukan ke dalam Dengan ketajaman Matu Yap Ling, ia segera mengenali orang itu sebagai Butim Waktu itu dia muncul sambil membawa sepoci air panas Rupanya dia bertugas untuk menghantar air untuk Hong Tiang Padahal ia baru saja datang di kubil Paul Kok Si, namun dengan cepatnya dia berhasil menjadi petugas penghantar air Minum, dari sini dapat diketahui betapa hebatnya kera kerja orang ini Jelas sudah pendek tamandor yang mengepalai dapur telah disogok olehnya Benar juga, segera terlihat seorang hwasyo kecil muncul dengan langkah tergesa-gesa dan menerima poci air panas itu Kemudian cepat-cepat pula masuk ke dalam Tujuan dari Huan Chu Im untuk mengadakan santapan bersama para pendeta di tengah hari tadi Tujuannya yang utama tak lain memberi kesempatan kepada Yap Ling untuk menemukan Butim Kemudian menerangkan identitasnya dan bertanya kepadanya kapan akan bertindak Kini orang yang dicari telah muncul di sana, sebagai tempat kediaman Hong Tiang Biasanya para pendeta kuil dilarang memasuki daerah tersebut bila tidak mendapat panggilan Dengan sendirinya Yap Ling tidak akan menyianyikan kesempatan tersebut dengan begitu saja Di saat hwasyo kecil itu sudah berlalu, dia segera tampil ke depan dan menunjukkan lencana perak yang diserahkan Huan Chu Im kepadanya tadi Sebenarnya Butim sudah bersiap-siap untuk mengundurkan diri namun setelah melihat lencana tadi Tanpa terasa ia berhenti dan diam-diam mengangguk Yap Ling segera menyusulnya keluar dari pintu bulat, kemudian dengan suara lirih tanyanya Lam It, aku datang mengikuti Kong Chu untuk bersembah yang, apakah Cian It belum tiba? Tanda petik Cian It adalah kod rahasia untuk memperartikan Hui San Tai Su, ketua Lohantong dari Xiao Limpei Kod rahasia ini tak akan diketahui orang lain yang tidak terlibat dalam peristiwa ini Semula Butim masih kelihatan curiga dan sangsi, tapi sekarang dia sudah tidak curiga lagi Sambil menggelengkan kepalanya dia menjawab mungkin sore nanti baru datang Apakah kau menjumpai sesuatu kesulitan? Sekali lagi Butim mengeleng Tidak ada, segala sesuatunya telah beres lantas kapan kau akan melaksanakan tugas itu? Tanda petik Sesudah bersantap malam nanti jawaban Butim rendah lagi sangat berat Yap Ling segera manggut-manggut Ehem, kalau begitu kau boleh pergi ia berbisik Butim tidak banyak berbicara lagi, tergopoh-gopoh dia mengundurkan diri dari situ Dalam ruang hang tiang, tamu dan cuan rumah telah mengambil tempat dusk Seorang huwesio kecil datang menghidangkan air teh Siau si cu, silahkan minum teh kata tek ceng tai su kemudian Terima kasih Dia segera mengangkat cawan Tapi menggunakan kesempatan tersebut segera bisiknya kepada huwesio tua itu dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Lo suhau, aku bernama huwanchu im Datang dari hang san dan ada urusan penting hendak dilaporkan kepadamu Karena dia berbicara dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Maka hang tu tai su sama sekali tidak mendengar perkataan tersebut Tek ceng tai su kelihatan agak tertegun Lalu ditatapnya huwanchu im sekejap dengan pandangan tajam Pikirnya Siau si cu ini masih muda, tapi memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna Taknya Nadia telah berhasil pula menguasai ilmu menyampaikan suara ia segera berpaling dan perintahnya kepada hang tu tai su Hang tu, tentang maksud siau si cu untuk melakukan dermat Apakah kau telah melakukan persiapan yang matang coba keluarlah sebentar Lo ceng akan menemani sendiri kehadiran siau si cu di ruang makan Baik sahut hang tu tai su dengan hormat Ia segera bangkit berdiri, kemudian setelah memberi hormat segera mengundurkan diri dari situ Sepeninggal hang tu tai su, tek ceng tai su baru mengangkat wajahnya serta menatap wajah huwanchu im lekat-lekat Ujarnya siau si cu, apabila kau ingin menyampaikan sesuatu, sekarang dapat kau utarakan keluar Huan cu im menjura lebih dulu, kemudian baru berkata harap lo suhu sudi memaafkan Andai kata aku tidak beralasan untuk menderma makan bersama, rasanya sulit sekali untuk dapat bersuah dengan lo suhu Sebaliknya bila kemohon bertemu secara langsung, jelas hal ini akan menarik perhatian orang Siau si cu mengaku datang dari bukit hang san, berarti kau datang atas perintah ban lo hujin bukan? Tanda petik Bukan, jawab huwanchu im dengan suara lirih Aku mendapat perintah dari siang chiang bunjin dari bukit hoasan, untuk datang menjumpai lo suhu Andai kata dia tidak menyinggung soal nama besar siang chiang bunjin dari bukit hoasan Pemuda ini khawatir kalau hewesio tua itu enggan percaya Tek Cheng Tai Su segera merangkap sepasang tangannya di depan dada, serunya Oh oh oh, rupanya siau si cu berasal dari hoasan pei Kalau begitu lolat telah bersikap kurang hormat Entah pesan apakah yang hendak disampaikan siang chiang bunjin pada aku? Tanda petik Huan cu im mendehem pelan, lalu mengatakan bahwa siang chiang bunjin telah mendapat laporan rahasia Yang mengatakan bahwa ada sebuah organisasi rahasia yang punya rencana Hendak membunuh Hui San Tai Su kemudian bagaimana pihak lawan berencana Mengutus seorang murid murtad untuk berperan sebagai Hui San Tai Su yang akan menghadiri pertemuan puncak di bukit hongsan Selanjutnya mereka pun berniat menguas air wang lohantong di siau limpei Berubah paras muka tek Cheng Tai Su sehabis mendengar laporan tersebut Katanya kemudian berhubung urusan ini menyangkut hubungan yang kelewat besar Siau si cu, apakah siang chiang bunjin telah sertakan pula sesuatu bukti yang nyata? Tanda petik Huan cu im yang mendengar perkataan itu segera berpikir Seringkali ku dengar orang bilang Pihak siau lim si selalu memegang prinsip selama orang lain tidak mengganggu ku Aku pun tidak akan mengganggu orang lain Selamanya enggan mencampuri urusan dunia persilatan agaknya dalam masalah mereka sendiri pun Mereka lebih mengutamakan soal bukti Seakan-akan tanpa sesuatu bukti maka tak mungkin terjadi sesuatu persoalan Tanda petik Berpikir demikian, tanpa terasa sikap hormatnya terhadap Hoshyotua ini pun berkurang Setelah tertawa dingin serunya Apabila lo suhu mengharapkan bukti yang nyata Silahkan saja menunggu sampai orang jahat itu berhasil melaksanakan tugasnya untuk membunuh orang Tapi buktinya pun hanya akan bertahan sekejap saja Sebab pihak lawan akan memergunakan jarum penghancur darah yang tak mungkin akan terpikirkan oleh para jago dari golongan lurus untuk melaksanakan tugasnya Barang siapa terkena jarum itu, maka tak sampai seperminum teh kemudian daging tubuhnya akan hancur lebur sehingga rambut pun tak tersisa Sekalipun waktu itu lo suhu dapat menyaksikannya, dalam sekejap metu jenazahnya akan musnah tak berbekas Ini berarti sama seperti tak pernah terjadi sesuatu peristiwa pun pada hakikatnya tak akan mendapatkan bukti apa-apa juga Tek Cheng Tai Su menjadi tertegun setelah mendengarkan perkataan itu, buru-buru dia merangkap tangannya di depan dada seraya berseru Benar juga perkataan dari Xiao Si Chu, hanya saja Tanda petik Di atasnya wajah Wan Chu Im dengan tajam, kemudian berkata lebih jauh berhubung persoalan ini mempunyai hubungan yang terlampau besar Apakah siang Chiang Bun Jin telah mengaturkan sesuatu rencana yang bagus sehingga mengutus Xiao Si Chu datang kemari? Tanda petik Chiang Bun Jin minta aku datang kemari serta melaporkan sendiri kejadian ini kepada Lo Su Hao Hal ini dikarenakan persoalan ini kelewat rahasia Oleh sebab itu kita berusaha memberi kesan kepada lawan bahwa persiapannya benar-benar sudah matang tinggal pelaksanaannya nanti Dengan begitu kita baru bisa memperoleh data lebih lengkap lagi Dari titik terang yang sudah ada Apabila rahasia ini sampai bocor Maka akibatnya pihak lawan akan merubah tindakan berikutnya Dengan sendirinya kita pun akan semakin kebingungan untuk menghadapi perbuatannya itu Lalu bagaimanakah menurut pendapat Xiao Si Chu? Tanda petik Aku rasa, di dalam peristiwa ini selain Lo Su Hu dan aku Makin sedikit orang yang mengetahui akan rahasia ini semakin baik lagi Bahkan kalau bisa kita jangan menyampaikan dulu rahasia tersebut kepada Hui San Tai Su sendiri pun Agar tidak sampai menunjukkan sesuatu yang mencurigakan Tek Cheng Tai Su manggut-manggut sambil membelai jenggotnya yang panjang Dia bertanya, Xiao Si Chu, sebenarnya manusia Jahanam itu bertindak atas perintah dari siapa? Tanda petik Dalam hal ini harap Lo Su Hu Sudi memaafkan Tentang asal usul orang itu aku sendiri pun kurang jelas karena belum mendengar Xiang Xiang Bun Jin menyinggungnya Namun aku rasa ada hubungannya yang ngerat dengan peristiwa pertemuan puncak di Bukit Hang San kali ini Oh oh oh, dengan perasaan kagetek Cheng Tai Su berseru tertahan Belum sempat dia mengucapkan sesuatu Dari luar pintu sudah kedengaran suara Yap Ling memanggil Kong Chu, ada urusan apa? Tanya Huan Chu In sambil bangkit berdiri Yap Ling segera menggapai ke arahnya, kemudian membisikkan sesuatu di sisi telinganya Menyusul kemudian Huan Chu In bertanya dengan suara rendah, apakah dapat dipercaya? Tanda petik Huan Chu In manggut-manggut sedangkan Yap Ling mengundurkan diri kembali ke uar pelataran Ia berdiri di pelataran tentunya bermaksud untuk berjaga-jaga agar tiada orang yang menyadap pembicaraan yang sedang berlangsung di ruang Hang Tiang tersebut Setelah kembali ke bangkunya, Huan Chu In berkata dengan lirih Menurut laporan yang diberikan Suteku barusan, konon Hoi San Tai Su baru akan tiba di sini setelah menjelang sore nanti, sedangkan penjahat itu berniat turun tangan setelah bersantap malam nanti Tanda petik Makin mendengar Tek Cheng Tai Su keheranan, tak tahan lagi ia bertanya, dari manakah Suteku Siow Si Chu memperoleh kabar tersebut? Huan Chu In segera tersenyum Yang penting buat kita sekarang cukup asal berita itu dapat dipercaya, lo suhu tak usah memperdulikan lagi dari manakah sumber dari berita itu Dengan pandangan dalam Tek Cheng Tai Su segera mengawasi pemuda itu lekat-lekat semua tindak tanduk anak muda ini memberi kesan serba misterius Maka Sembari menatapnya lekat-lekat dia pun berkata Kalau memang begitu, lolap siap menerima petunjuk dari Siow Si Chu Perkataan lo suhu terlalu serius Dengan memperendah suaranya, Huan Chu Im segera menyampaikan sesuatu kepada Ho Siow tua itu Habis mendengar perkataan itu, Tek Cheng Tai Su segera manggut-manggut seraya menyahut Perkataan dari Siow Si Chu memang benar, lolap akan melaksanakannya dengan seksama Sementara itu Hang Tu Si pendeta penerima tamu telah muncul kembali dengan langkah tergesa-gesa Kepada Tek Cheng Tai Su segera ujarnya Lapor Hong Tiang, santapan siang telah siap silahkan bersama Huan Si Chu datang ke ruang makan untuk bersantap Tek Cheng Tai Su mengangguk sambil bangkit berdiri katanya Silahkan Si Chu, tanda petik Silahkan lo suhu Maka diiringi oleh Tek Cheng Tai Su dan berangkatlah mereka meninggalkan ruang Hong Tiang menuju ruang makan dengan menelusuri sebuah beranda yang panjang Saat itu, ruang makan sudah berisi penuh dengan care pendeta, namun suasananya sangat sepi dan sama sekali tidak terdengar sedikit suara pun Jumlah seluruh meja adalah 23 meja, dan 22 meja di antaranya merupakan derma dari Huan Chu Im Es edangkan meja yang berada di tengah bagian utama khusus disediakan pihak kuil untuk menjamu Huan Chu Im Tatkala semua orang melihat Hong Tiang mereka diikuti petugas penerima tamu dan Huan Chu Im berjalan masuk Mereka serentak bangkit berdiri dan memberi hormat Tek Cheng Tai Su dan Huan Chu Im segera balas memberi hormat kepada semua hadirin, kemudian baru duduk Huan Chu Im juga minta kepada Yap Ling untuk duduk bersama, dia ingin mendengarkan petunjuk dari Yap Ling untuk mengetahui ciri khas dari mimik muka Butim Setelah diperhatikan sebentar, segera ditemukan Butim juga membaurkan diri di antara para pendeta itu Ia bertugas membawa hidangan untuk dibagikan ke meja demi meja Melihat hal ini dia pun berpikir Ternyata dia menyaruh sebagai pendeta yang bekerja serabutan di dalam kuil ini Sesungguhnya tujuannya membuang uang sebesar 200 tahil perak dengan menermamakan Tak lain adalah ingin memanfaatkan kesempatan tersebut agar Yap Ling mengadakan kontak dengan Butim Tapi sekarang, berhubung Yap Ling telah bertemu dengan Butim, dengan sendirinya tidak usah diadakan kontak lagi Selesai bersantap Tek Cheng Tai Su mengundang Huan Chu Im untuk minum teh di ruang Hong Tiang Menggunakan kesempatan itu dia memberitahukan kepada Huan Chu Im bahwa ruangan di sebelah timur khusus disediakan untuk Hui San Tai Su Setelah duduk sejenak, Huan Chu Im pun bangkit berdiri serta memohon diri Tek Cheng Tai Su menghantar sampai di pintu bulat dan berhenti di sana Kemudian oleh Hong Tu Tai Su mereka diantar keluar dari pintu gerbang kuil sebelum berhenti pula Huan Chu Im berdua segera berangkat meninggalkan kuil Pau Kok Si Di tengah jalan Yap Ling segera berbisik Apakah kau percaya penuh dengan perkataan Huesho itu? Tanda petik Seharusnya dia dapat dipercaya Tapi aku justru tidak mempercayainya secara penuh kata Yap Ling sambil mengerdipkan matanya Itu pun tak menjadi soal Aku telah berjanji dengannya Aku akan datang kembali setelah hari menjadi gelap nanti Aku rasa dia pun mungkin menaruh curiga kepadamu Bisa jadi dia akan mempersiapkan jago-jago lihainya untuk mengurung sekeliling ruang Hong Tiang tersebut Apabila kejadian ini sampai diketahui oleh lem itu, urusan bisa berabeh Aku rasa tak mungkin, Pek Cheng Tai Su berasal dari Xiao Lim Si Semestinya dia mempunyai pengalaman yang luas sehingga tidak melakukan perbuatan yang dapat menjurus memukul rumput mengejutkan ular Tanda petik Kau harus tahu, semakin lurus orang itu semakin banyak pula tingkahnya Apalagi bagi orang-orang dari perguruan kenamaan mereka tak akan memiliki pengalaman apa-apa dalam dunia persilatan Ketika berbicara sampai di situ tiba-tiba dia berpaling dan tanyanya sambil tertawa Bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau pun berasal dari perguruan kenamaan? Tanda petik Oh 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 tidak aku tak punya perguruan juga tak punya partai sahut pemuda itu tertawa Yap, Ling turut tertawa pula Tapi kau pun tidak memiliki pengalaman di dalam dunia persilatan Tanda petik Dari mana kau bisa mengatakan begitu? Tanda petik Sebab meskikah sudah dikuntip orang, nyatanya hingga sekarang masih belum menyadari Huan Chu Im menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu Dengan cepat dia berpaling benar juga tampak seseorang bayangan manusia sedang mengikutinya dari kejauhan dengan suara lirih Dia segera bertanya mungkinkah dia? Tanda petik Kalau bukan dia siapa lagi? Sejak kita berada di jalanan kuil Paul Coxie, dia telah mengikuti terus Kemudian sewaktu kita keluar dari pintu kuil, kulihat dia sedang bersantai di luar pintu Maka begitu kita berangkat, dia pun kembali mengikuti kita Menyangkut kau, miripkah dia sebagai anggota Kepang? Tanda petik Sulit untuk dikatakan, apa tidak mungkin orang Kepang? Melakukan penyaruan? Ehem, mungkin juga Tiba-tiba Yapling mengangkat kepalanya sambil bertanya Sebenarnya permusuhan apa sih yang telah terjadi antara kau dengan pihak Kepang? Tanda petik Panjang sekali untuk diceritakan Belum habis perkataan itu diucapkan, kembali muncul dua orang dari kejauhan sana yang berjalan mendekat Padahal jalanan itu paling banter cuma dapat dilewat oleh dua orang Namun kedua orang itu justru berjalan di tengah jalan dengan langkah lebar Seakan akan tidak memberi tempat kepada orang lain Tak disangka lagi mereka jelas sedang mencari gara-gara dengan dirinya Huan Chuin mencoba untuk memperhatikan kedua orang itu Sepintas lalu mirip saudagar dan sama sekali tidak menunjukkan pertanda sebagai anggot Kepang Hal ini membuatnya sangat keheranan Ia merasa tak pernah mempunyai perselisihan apapun dengan mereka Lantas dari mana asal mereka? Dalam waktu singkat kedua belah pihak sudah saling berpapasan di tengah jalan Melihat kedua orang itu berjalan semakin dekat Langkah mereka pun semakin diperlambat Tiba-tiba orang yang berada di sebelah kiri menengok ke arah Huan Chui Im lalu menegur Apakah yang datang Huan Siang Kong? Tanda petik Aku memang orang si Huan, kalian berdua Bolehkah kami tahu siapakah nama lengkap Huan Siang Kong? Kembali orang itu bertanya sambil tersenyum Siapakah kalian berdua? Mengapa bukan kalian yang menyebutkan dulu siapa nama kalian? Tanda petik Lelaki yang berada di sebelah kanan itu segera mendengus dingin HMM, ada urusan apa Huan Siang Kong datang ke kota Luciu ini? Tanda petik Yap, link segera maju ke depan dan berseru sambil tertawa dingin Sebenarnya apa maksud kalian berdua? Apa urusannya dengan kedatangan Kong Cuk kami di kota Luciu ini? Tanda petik Harap engkau cilik jangan salah paham Lelaki yang berada di sebelah kiri segera berkata Kami hanya ingin mengundang Huan Siang Kong mau berkunjung ke kantor cabang kami Huan Chu Im yang mendengar perkataan tersebut Di dalam hati kecilnya ia berpikir ternyata dia memang orang Kepang Maka dengan berlagak tercengang Serunya kalian hendak mengajakku pergi kemana? Tanda petik Bukankah kalian datang dari kota Sinsia? Tanya lelaki di sebelah kanan Huan Chu Im mengerti Rupanya orang Kepang telah menguntiknya terus Tapi berhubung dia mengenakan topeng sehingga wajahnya berubah Maka selama ini mereka tidak berhasil menemukan dirinya Apalagi kereta yang datang dari Sinsia hanya mereka berdua Karena itu mereka mencari dirinya kembali Yap Ling adalah seorang nona yang cerdas Dengan kening berkerut segera ujarnya dingin Kalian keliru Kami datang dari kota Tongsia Ada urusan apa sih kalian berdua? Tanda petik Tidak peduli kalian datang dari Sinsia Ataukah datang dari Tongsia Pokoknya asal bersedia datang ke kantor cabang kami sebentar Tanggung tak berakal ada urusan lagi Kongcu kami sama sekali tidak kenal dengan kalian Buat apa mesti mengikuti kalian ke kantor cabang? Tanda petik Engkoh cilik Bagaimanapun juga Kongcu kalian harus mengikuti kami Kesana tukas lelaki di sebelah kiri ketus Betul Lelaki di sebelah kanan Bila tahu diri Lebih baik ikuti saja perkataan kami Huan Cuim jadi naik pitam Segera bentaknya sebenarnya kalian mau apa? Tempat ini merupakan daerah hukum Berarti di sini pun berlaku hukum negara Kalian Huan Siang Kong Lebih baikkah sedikit tahu diri tukas lelaki di sebelah kanan dengan menggunakan hukum negara Kami mah tak akan ambil peduli terhadap hukum negara tersebut Oh oh oh, kalian adalah kawanan begundal yang dicari hamba negara Seru Huan Cuim kemudian sambil tersenyum Betul, anggap saja kami adalah kawanan begundal yang sedang dicari hamba negara Sekarang, tentunya kalian sudah mengerti bukan? Tidak mau mengerti kami pun tidak mungkin bisa Tanda petik Dengan rasa mendongkol Yap Ling berseru kalian sebagai orang persilatan Seharusnya mengerti juga tantang tata kesopanan Mengenundang orang di tengah jalan dan memaksa orang lain untuk memenuhi kehendak kalian Terhitung perbuatan dari perguruan manakah ini? Tanda petik Lelaki yang berada di sebelah kiri segera menjawab Kami hanya tahu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Setibanya di kantor cabang kami nanti Asalkan Huan Siang Kong memang terbukti Bukan orang yang sedang kami cari Pihak Kek Pang tidak bakal menyusahkan dirimu Tapi, apakah orang yang sedang kalian cari adalah aku? Berhubung pihak kami telah memeriksa secara teliti bahwa Orang yang datang dari Sinsia hanya Siang Kong berdua Oleh sebab itu terpaksa kami undang kedatangan Huan Siang Kong ke kantor cabang kami Ternyata tidak melesat dari dugaan semula Oleh karena secara tiba-tiba mereka kehilangan jejak dari Huan Cu In Maka kecurigaan tersebut segera ditimpakan kepada mereka berdua Tidak bisa Huan Cu Im telah menggelengkan kepalanya Hanya undangan dari pengusaha yang dapat menggerakkan langkahku Antara diriku dengan perkumpulan kalian sama sekali tak punya hubungan apa-apa Kenal pun tidak perbuatan kalian menghadang di jalan sudah merupakan tindakan yang tak sopan Aku tak bisa menuruti perkataan orang yang tak tahu sopan dengan begitu saja Apa kau bilang? Seru lelaki di sebelah kanan Kongcu kami bilang, dia tak mau pergi selayap link sambil tertawa Tidak mau pergi? Tanda petik Lelaki di sebelah kanan itu segera meloloskan sebilah golok dari pinggangnya Lalu berseru sambil menegur HMM, tak maupun harus mau Huan Cu Im pura-pura berlagak kaget Dia berseru tertahan Lalu sambil menggoyang-goyangkan tangannya berulang kali Dan mundur berapa langkah dengan sempoyongan serunya keras KAA, kalian adalah kaum penyamun Tanda petik Tangan kirinya dikebutkan pelan ke samping Tau-tau golok yang baru dicabut keluar dari sarungnya oleh lelaki di sebelah kanan itu sudah tergetar keras Diiringi pergelangan tangan yang terasa amat sakit Golok itu segera mencelat ke tengah udara Akibatnya lelaki yang berada di sebelah kanan itu merasa amat terkejut Cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang Lelaki yang berada di sebelah kiri itu tidak mengetahui apa sebabnya Golok rekannya terlepas dari genggaman Sambil membentak keras dia meloloskan goloknya kemudian disilangkan di depan dada sembari membentak keras Huan Siang Kong, apabila kau enggan menuruti perkataan kami Jangan salahkan kalau tak akan bertindak sungkan-sungkan lagi Yap Ling tertawa dingin Heeh, 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 heeh Dengan tampangmu itu meloloskan golok hanya bisa menakut-nakuti bocah berusia 3 tahun saja Lebih baikkah simpan kembali golokmu itu Hei engkau cilik, besar amat bacotmu itu serulah lelaki di sebelah kiri dengan marah Yap Ling kembali tertawa bangga Buat apa mesti dikatakan lagi Barusan tentunya kau sudah melihat bukan cukup dengan sebuah sentilan jari yang ringan Golok rekanmu itu sudah mencelat ke tengah udara Maka bila aku sentilkan kembali jari tanganku Niscaya golokmu itu akan terpental pula ke udara Kau tidak percaya bukan? Tanda petik Berbicara sampai di sini, dia segera berpaling ke arah wancuim dan tertawa Tentu saja lelaki di sebelah kiri itu tidak akan percaya dengan begitu saja Dia segera memperkencang genggamannya pada gagang golok lalu sambil berdiri tegak Katanya, coba kau sentilah Pegang dulu gagang golokmu kencang-kencang Gadis itu segera berlagak berdiri dalam posisi kuda-kuda Tangan kanannya pelan-pelan diangkat serta mempersiapkan diri Tangannya yang putih dan lentik itu setelah membentuk suatu gerakan aneh di tengah udara Tiba-tiba ia membentak keras Keempat jari tangannya serentak disentilkan ke depan Huan Chuin merasa geli juga melihat olah gadis tersebut Di saat nona itu menyentilkan jari tangannya Dia pun melakukan gerakan menyentil pula secara diam-diam Sudah barang tentulah lelaki yang berada di sebelah kiri itu tidak percaya Kalau dengan sentilan jari tangan Yapling, maka goloknya dapat dibuat mencelat dari genggaman Kelima jari tangannya segera menggenggam gagang golok itu erat-erat Lalu dengan menyilangkan senjatanya di depan dada Ia berdiri angker dengan sepasang matanya mengawasi jari tangan Yapling yang melakukan sentilan itu tanpa berkedip Tiba-tiba saja dia merasakan segulung tangan getaran yang tak berwujud menerjang di atas matu goloknya Kelima jari Tangannya yang menggenggam golok tersebut segera mengalami getaran yang sangat kuat Ditambah lagi genggamannya terlalu kencang, akibatnya hampir saja telapak tangannya itu robek Dalam keadaan begitu terpaksa dia mengendorkan tangannya dan golok itu pun segera mencelat ke tengah udara Lelaki di sebelah kirinya sangat terkejut sehingga membelalakan matanya lebar-lebar untuk sesaat ia berdiri tertegun di tempat Mimpi pun dia tak menyangka kalau di dunia ini terdapat kepandaian silat yang begitu cepatnya Sambil tertawa cekikian Yapling segera berseru bagaimana Sekarang kau sudah percaya bukan? Apakah kalian masih juga akan memaksa Kongcu kami mengikuti kalian pergi ke kantor cabang? Tanda petik Di saat kedua orang lelaki itu berjalan semakin mendekati dan berbicara dengan Huan Cuin serta Yapling tadi Orang yang membuntuti sejak dari kuil Paul Koksi tadi pun makin lama semakin mendekati kedua orang tadi Ditinjau dari ini, dapatlah dibuktikan kalau antara dia dengan kedua orang lelaki tersebut sesungguhnya berasal dari satu aliran Tapi sesudah golok yang dikunakan kedua orang lelaki itu dibuat tergetar Agaknya orang itu tahu gelagat tidak baik Serta merta dia membalikan badan dan segera mencoba untuk kabur dari situ Padahal sedari tadi Huan Cuin telah memperhatikan gerak-geriknya Ketika melihat orang itu bermaksud hendak melarikan diri Tak kuasa lagi dia membalikan badan serta berseru Kembali saja kamu sambil tersenyum dia menggapai pula ke belakang tubuh orang itu Perlu diketahui, walaupun ilmu Hang Lui Ing yang dipelajari itu khusus diciptakan untuk menghadapi ilmu Sian Hang Chi yang serta Liu Hui E Chi Namun orang yang menciptakan Hang Lui Ing Sinkang waktu itu tak lain adalah Ki Yang Chin Jin Seorang tokoh tersohor dari Kun Lumpai Waktu itu, Kun Lumpai terkenal sebagai gudangnya segala macam ilmu silat mahasakti Terutama sekali ilmu Ciongho Li Leong Kang Yang dimaksudkan dalam ilmu tersebut adalah ilmu mendorong serta ilmu menggapai Di saat Ki Yang Chin Jin menciptakan Hang Lui Ing Sinkang Di dalam benaknya hanya dipenuhi dengan pemikiran bagaimana caranya mematahkan serangan Sian Hang Chiang dan Hui E Chi Meski dia tak menyerai ilmu Ciongho Li Leong Kangnya di dalam kepandayan ciptaannya tersebut Tapi sebagai seorang tokoh yang mahir dalam ilmu Ciongho Li Leong Kang Tanpa disadari dia menyertakan juga unsur rahasia dari ilmu Ciongho Li Leong Kangnya di dalam ilmu Hang Lui Ing ciptaannya Atau dengan perkataan lain, walaupun ilmu Hang Lui Ing merupakan ilmu baru ciptaannya Namun sama sekali tidak terlepas dari pengaruh ilmu Ciongho Li Leong Kang itu Ketika Huan Chu In melakukan gerakan menggapai barusan Sebetulnya gerakan itu dilakukan secara wajar saja Namun berhubung dalam ilmu Hang Lui Ing terkandung unsur menggapai dari ilmu Ciongho Li Leong Kang tersebut Akibatnya deir balik gapayanya itu, muncullah suatu kekuatan dayanya menghisap yang sangat kuat dari balik telapak tangannya itu Baru saja orang itu membalikan badan tiba-tiba saja ia merasa punggungnya bagaikan terhisap oleh suatu kekuatan yang maha besar membuatnya sama sekali tak mampu berkutik lagi Menanti ia berhasil menyadari akan situasi di hadapannya, tahu-tahu saja dia telah berdiri di hadapan Huan Chu Im Dapat dibayangkan betapa terkejut dan terkesiapnya dia tak kuasa lagi jeritnya, Kong Chu, kau Tanda petik Yap Ling yang ikut menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam merasa terperanjat juga Dia tak menyangka kalau Huan Toa Konya memiliki kepandayan sehebat itu Maka dengan wajah berseri karena gembira, dia menengok ke arah orang itu sambil tegurnya Bukankah kau hendak bertanya kepada Kong Chu kami mau apa bukan? Padahal aku sendiri pun ingin bertanya kepadamu, sebetulnya apa maksudmu mengikuti kami sepanjang jalan? Tanda petik Aku, aku tidak Kuma orang itu nampak sangat kekuatan HMM, kau masih bilang tidak mengikuti Kong Chu kami? Jengek Yap Ling sambil tertawa dingin, agaknya kau ingin menunggu sampai kepunahkan dulu ilmu silatmu sebelum bersedia menjawab? Tanda petik Kelima jari tangannya segera dipentangkan dan berlagak hendak melakukan gerakan menyentil Tadi orang itu sudah melihat kelihayan Yap Ling di saat menyentilkan jari tangannya untuk mementaikan golok dari kedua orang rekannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!